Intro Halo selebtubers, balik lagi di bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Hubungan spesial antara El Rumi dan Siva Haju terus mencuri perhatian publik nih guys Siapa yang menyangka, ternyata El Rumi dan Siva sudah dekat sejak awal Juli lalu Bahkan, putra kedua Maya Estianti ini memberikan kejutan manis pada ulang tahun Siva Seperti yang diketahui nih guys, Siva berulang tahun pada tanggal 13 Juli lalu Menariknya, momen kejutan tersebut baru terpublis sejak kedekatan keduanya terendus oleh publik Dari video yang beredar, terlihat El Rumi dan Siva tampak mengenakan kaos berwarna hitam Di tangan El Rumi terdapat sebuah kue ulang tahun untuk sang kekasih Setelah tiup lilin, El pun seketika memeluk Siva yang terlihat masih malu-malu di hadapan teman-temannya Yang menariknya lagi nih guys, El Rumi diduga sudah lama menunggu kesempatan untuk mendekati Siva Haju Dan kesempatan hadir ketika hubungan Siva dan Rizki Nazar berakhir di tengah jalan Diketahui pula nih guys, ketiganya merupakan sahabat baik loh Bahkan Rizki Nazar dan Siva Haju sempat hadir memberi semangat untuk El Rumi Yang kala itu menang bertanding tinju melawan Jeffrey Nicole Lantas, setelah mengantomi restu dari keluarga besar Benarkah El Rumi siap menikahi Siva Haju dalam waktu dekat? Di sisi lain nih guys, hubungan El Rumi dan Siva juga tampaknya mendapat dukungan dari rekan-rekan selebriti senior Salah satunya, Ferry Mariadi Aktor yang berperan sebagai ayah Siva dalam sinetron Mermaid in Love ini Mengaku ikut senang dan bahagia atas Siva yang baru saja memiliki kekasih baru Memposisikan diri sebagai orang tua, ia pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Siva Haju Ferry bahkan mengunggah momen saat mereka masih syuting bersama beberapa tahun lalu Gini aja udah bahagia, tulis Ferry dalam unggahannya Gimana nih, support untuk El Rumi? Gimana nih, support untuk El Rumi? Gimana? Kan doain aja lah Lagi netizen tuh pada salting lah Oh gitu? Iya pada... Emang ada apa? Ya ada, itu masa bawa ngasih Ada apa sih? Ada Ya doain aja lah, itu bagian mereka Tapi Kang Ferry sendiri sebagai orang tua nih, ngeliat mereka sosok nggak sih sebenarnya? Ya nggak tau kan mereka yang jalan, ini cuma orang tua doain aja lah Tapi pernah sempat cerita-cerita nggak El ya sendiri? Dari Siva Haju sendiri mungkin Makasih Kak Ketika Siva Haju tengah berbunga-bunga karena El Rumi, sang mantan pacar, Rizky Nazar justru terlihat galau Sebulan putus dengan Siva Haju, Rizky mendadak curhat mengunggah kalimat bijak melalui story Instagram pribadinya Dalam unggahannya, Rizky menyebutkan tentang kedewasaan dan kehidupan yang tenang Baginya, kedewasaan adalah ketika Anda lebih suka ketenangan Di unggahan itu, ia juga berbicara tentang dirinya yang tidak lagi mengejar yang namanya hubungan Baik itu dengan teman maupun lawan jenis Anda tidak mengejar persahabatan atau hubungan Anda bahagia dengan sedikit teman yang Anda miliki Tidak ada drama, hanya berusaha menjadi versi terbaik dalam diri Anda Setelah itu, pemeran film London Love Story itu tidak akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain Dia akan mengandalkan dirinya sendiri nih guys Tak hanya itu pula, Rizky Nazar juga tampak berbeda dari biasanya saat tampil menghadiri acara belum lama ini Dari video yang terlihat, sang aktor tampak tidak bersemangat dan tatapannya kosong Melihat Rizky yang tampak muram, tak sedikit penggemar yang merasa khawatir Bahkan, mereka meminta netizen agar berhenti membandingkan Rizky Nazar dengan El Rumi Waduh, jadi gak tega ya lihat Rizky Nazar Walau gimana, kehilangan seseorang setelah bertahun-tahun menjalin hubungan pasti bukan hal yang mudah ya guys Meski Rizky Nazar terlihat cuek kesifat, bukan berarti gak sayang loh guys Karena terkadang, setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam mencintai Oke guys, sekian dulu videonya Kalau kalian suka, boleh di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe